Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita sampaikan beberapa hadis tentang penetapan sifatul ulu. Yaitu sifat ketinggian bagi Allah SWT. Yang terakhir itu adalah sifat al-ulu yang diambil dari hadis riwat muslim. Dan ini yang sering dikomentari oleh masyarakat gitu. Padahalkan tentang sifat ulu ini sendiri ada 4 hadis yang diturunkan. Jadi kalau kita lihat penetapan sifatul ulu itu tidak hanya dalam riwat muslim itu. Pertama tadi dalam riwayat Abu Daud dan yang lainnya tentang rupiah orang yang sakit. Yaitu Rabb kami, Allah SWT. Rabb kita, yaitu Allah SWT yang ada di langit. Pisama gitu kan. Itu sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu pembahasannya itu. Kemudian yang berikutnya itu hadis riwayat Abu Daud. Di dalam hadis Bukhari dan muslim. Mutapaqun alihi. Alatak manuni. Alatak manuni wa ana aminu mempisama. Kenapa kalian tidak menjadikan aku orang yang terpercaya? Sementara saya adalah orang yang dipercaya siapa yang ada di langit. Yaitu Allah SWT. Artinya Allah SWT aja percaya kepada Allah apalagi kita. Ini kan terkait dengan asbabu hurudah disini kan kita tahu bahwa Nabi SAW sedang membagi emas kepada empat orang. Lalu ada yang mengatakan. Nahnu ahaku bihada ya Rasulullah. Kami boleh berhak dari ini dari yang selain ini. Artinya saya boleh berhak dari mereka-mereka ini. Nabi SAW kenapa kalian tidak percaya kepada aku? Aku akan membagi adil begitu kira-kira. Yang menjadi saksi bahasan kita adalah dalam Bukhari Muslim ini adalah Alatak manuni wa ana aminu mempisama. Kenapa kalian tidak menjadikan aku sebagai orang yang terpercaya? Dan sementara saya ini adalah orang yang dipercayai siapa yang ada di langit itu. Siapa yang ada di langit itu? Itu hadis yang kedua dalam konten pertama Abu Daud dan yang lainnya. Ini Bukhari Muslim. Hadis ini. Dalam Abu Daud dan yang lainnya juga tapi redaksinya berbeda. Wal arshu fauqal ma' wallahu fauqal arshi. Arash itu di atas air. Jadi ada arash Allah. Arash itu berdiri di atas air. Wallahu fauqal arshi sementara Allah di atas arash. Wa huwa ya'lam ma'antum alaihi. Sementara Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian perbuat. Begitu. Nah disini menjadi saksi bahasa kita apa? Bahasanya Allah SWT fauqal arshi di atas arash. Arash itu disebut oleh para ulama kan dia punya tiga sifatnya. Arash itu makhluk yang paling besar. Makhluk yang paling tinggi. Makhluk yang paling berat. Ini dia. Tiga sifat arash. Dan tidak ada makhluk setelah arash. Tidak ada makhluk lagi. Dan Allah SWT fauqal arshi di atas arash. Dan Allah tidak butuh kepada arash. Nah begitu ya. Nah. Itu sudah kita sampaikan. Nah dalam riwayat terakhir itu. Tentang sifat ulu itu kan. Imam Muslim. Ya. Dalam suhihnya. Jadi sering kita dengar ya. Dan kadang-kadang masyarakat peahlu ta'atir itu mengingkari hadis ini. Di antara bentuk pengingkaran mereka. Maknanya adalah. Hadis ini do'if kata mereka. Di antara. Di antara mereka mencelah hadis ini. Dengan mengatakan hadis ini do'if. Padahal ini bagaimana bisa hadis ini do'if. Sementara di sini. Dikuarkan oleh Muslim. Rahimahullah. Nah begitu kan. Dan ulama mengatakan hadis ini suhih. Ya. Pada mu'awiyun hu'akamah sulam ini. Untuk menghadirkan budaknya ini. Kan begitu. Nah. Kemudian di ikhtabarahu an. Ikhtabarohan Nabi Yusuf Salamah. Nabi Yusuf Salam menguji. Apa namanya. Kalau mungkin sekarang ini ya. Ini menginterview atau mengujilah kita katakan. Dengan ujian yang sangat luar biasa. Dan sekarang ini banyak manusia gak ngerti tentang jawaban ini. Aynallah gitu. Pertanyaan Aynallah ini. Pertanyaan yang sunnah. Dan ini dikatakan oleh Nabi gitu loh. Jadi jangan. Gak boleh ditanya Aynallah. Bagaimana enggak. Ini Nabi yang bertanya kok. Begitu. Ini gak ada masalah. Kalau lihat pisah mak. Dengan tegas sunita mengatakan. Pisah mak di langit. Padahal banyak doktor-doktor profesor pun hari ini. Gak tahu menjawab yang seperti ini. Pertanyaan yang gampang. Yang mudah. Ini pertanyaan pitroh sebenarnya kan. Semua kita akan. Dengan pitroh kita akan mengatakan. Allahu Azza wa Zalif Sama. Tapi banyak orang. Ya gak mendapatkan hidayah. Begitu kira-kira. Aynallah dimana Allah. Qalat fis sama. Di langit. Ya. Mana ada. Siapa saya. Qalat antar Rasulullah. Aku adalah Rasulullah. Qal a'tiqha fa inna ha mu'minatun. Merdekakan wanita ini. Budak wanita ini karena dia adalah seorang yang beriman. Nabi SAW mengatakan dia adalah orang yang beriman. Dengan pengakuan yang seperti itu. Ikhwatifillah azza wa ta'ala wa iyakum jaminya. Jadi tegas ya bahwa memang. Apa namanya ini. Allah SWT istawa ala arshihi. Begitu ya. Apa namanya ini. Di langit sana. Seolah dengan keagungan dan kelayakannya. Jadi jangan di. Jangan di apa. Jangan di. Di bantah-bantah lagi. Karena memang kalau oke. Kita katakan hadis muslim yang kalian tolak. Bagaimana dengan hadis Abu Daud. Ya Bukhari muslim tadi. Dan Abu Daud itu tadi. Bagaimana kita menolaknya. Dan ayat juga ada gitu. Bukan hanya. Bahkan ada tujuh tempat. Allah SWT mengatakan. Istawa ala arshihi. Istawa ala arshihi. Begitu. Jadi. Apa ya. Sangat disayangkan sebenarnya. Ya. Banyak manusia yang tidak mau konsisten. Ya. Dengan yang telah dipahami oleh para sahabat. Radiyallahu wa ta'ala anhum wa arlohum. Tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Maka kita katakan. Akidah yang kita sedang berakidah saat ini. Itu akidah kita ini punya sanat gitu loh. Jadi akidah kita ini bukan wujud-wujud datang dari mana. Enggak. Inilah akidahnya Rasulullah. Inilah akidahnya para sahabat. Ini akidahnya tabi'ut tabi'in. Inilah akidah tabi'in, tabi'ut tabi'in para ulama, para a'imah. Imam, imam empat madhab dan seterusnya. Iya. Jadi ini bukan perkara apa ya. Perkara remeh temeh. Ini perkara yang sangat penting gitu. Perkara yang sangat luar biasa dan penting sekali. Dan arjen. Kenapa? Ini terkait dengan akidah. Jadi kita katakan bahwa perkara akidah itu perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena dia menjadi fondasi dalam kita beramal soleh gitu. Karena itu sangat krusial sekali. Krusial. Sangat penting dan sangat mendasar. Bagaimana bisa bangunan kita itu tegak kalau fondasinya aja roboh. Gitu kan. Kita mau bangun, eh udah jatuh rupanya. Kenapa? Ya gak kuat fondasinya, gak kuat sandarannya, gak kuat bangunannya. Tapi saya kira itu ikhwati fillah. Terkait dengan sifatul ulu yang sudah kita bahas pada episode yang lalu. Yang jelas bahwa pada episode kita kali ini kita akan membahas tiga sifat sekaligus. Kita gabungkan sifatul ma'iyah. Yang kedua, penetapan Allah SWT itu berada di hadapan orang yang musalli. Di hadapan orang yang sedang salat. Yang ketiga, sifatul qurub. Yaitu dekatnya Allah SWT dengan hamba-hambanya. Kita lihat. Qalil mu'alif wa rahimahullah wa ta'ala. Berkata mu'alif, Syekhul Islam, Mirulitimiyah rahimahullah. Dan nanti akan disambut dengan syarahnya oleh Asyayim Muhammad bin Sallim. Rahimahullah wa ta'ala rahmatan wa si'atan. Al-hadithu thani asyara' fi isbatil ma'iyah. Hadis yang ke-12 tentang menetapkan sifatul ma'iyah. Yaitu kebersamaan. Dan itu perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Afdhulul imani an ta'alama anna allaha ma'aka haithuma kuntah. Allahu Akbar. Sebaik-baik iman itu, engkau mengetahui bahwasannya Allah bersamamu haithuma kuntah dimanapun engkau berada. Haa, itu dia. Jadi jangan hanya kita mengira Allah itu hanya di masjid gitu kan. Allah itu hanya di tempat yang apa namanya, di tempat di rumah gitu kan. Enggak. Allah SWT dimanapun kita berada, Allah mempersamai kita. Begitu maksudnya. Hadithun hasanun. Hadith ini hasan. Akhrujahu At-Tabarani min hadithi Mubadata Ibn Samid. Hadith ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dari hadith Mubadat Ibn Samid. Nanti bisa dicek dalam kitab Al-Imam At-Tabarani. Dalam kitab Al-Imam At-Tabarani. Dalam kitab Mu'ajan Beliau. Asyarah-syarahnya adalah, Afad Al-Hadithu Ma'iyyatallahi Ta'ala. Al-Hadith ini memberikan faydah tentang Ma'iyyatallah. Kebersamaan Allah SWT. Dan telah terdahulu pembahasan tentang ayat. Kan kita sudah membahas kemarin itu kan. Dan setelah terdahulu pembahasan tentang ayat. Bahawasanya Allah SWT. An-Nama'iyyatallah bahwa kebersamaan Allah. La-tastalzim an yakuna fil-ardhi. Itu tidak memastikan. Tidak mengharuskan bahawasanya Allah itu di bumi. Tidak melazimkan bahawasanya Allah SWT. Kalau kita katakan Allah bersama kita. Allah bersama orang-orang bersabar. Allah bersama orang bertakwa. Itu tidak melazimkan bahawasanya Allah berada di bumi. Tidak. Bahkan itu terlarang. Itu kelarangan yang paling besar. Larangan yang paling puncak. Bahawasanya Allah di bumi. Itu terlarang sekali. Liannal uluwa min sifati datiyah. Karena ulu itu sifat zatiyah Allah. Allati layan faku'an ha'abadan. Yang tidak pernah terlepas dari Allah SWT. Darinya. Sifat ulu itu sifat zatiyah bagi Allah. Layan faku'an ha'abadan. Tidak pernah lepas darinya. Wah balhiyalazimatun lahu. Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia itu selantiasa. Sifat ulu itu melazimi Allah SWT. Selalu bagi Allah SWT. Dan telah terdahulu bahwasanya. Sifat ma'iyah itu ada dua. Apa kita katakan kemarin? Sifat ul-ma'iyah. Ma'iyah khasah dan ma'iyah amah. Ma'iyah amah kepada semua makhluk. Tapi ma'iyah khasah. Secara khusus spesial. Kepada orang-orang beriman. Kepada orang-orang bertakwa. Karena. Kebersamaan sama orang beriman itu. Tidak hanya mempersamai dengan ilmu Allah. Allah pengetahuan Allah. Tendang pengawasan Allah. Penglihatan Allah. Pendengaran Allah. Tidak. Kebersamaan Allah. Bersama orang beriman itu. Allah bantu mereka. Allah mudahkan urusan mereka. Allah lancarkan urusan mereka. Allah sembuhkan penyakit. Yang sakit dari mereka. Begitu maksud ma'iyah itu. Bukan hanya sekedar mengetahui. Mengawasai dan sebagainya. Nanti akan kita lanjutkan seleng satu ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Salam TV. Sahabat warga muslim. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Apa itu? Ya dulu ala annal iman ya tafadal. Itu menunjukkan bahwasanya. Kata Nabi abdulul iman. Sebaik-baik iman adalah engkau mengetahui. Bahwasanya Allah bersamamu dimanapun kau berada. Itu adalah sebaik-baik. Itu menunjukkan bahwasanya. Annal iman ya tafadal. Bahwa iman itu adalah bertingkat-tingkat. Li'annaka idha alimta an'allah ma'aka haythuma kuntah. Khifta minhu wa'azamtahu. Karena sesungguhnya. Abil engkau tahu bahwasanya Allah bersamamu dimanapun kau berada. Khifta minhu. Kau takut kepada Allah. Kemudian apa lagi? Wa'azamtahu. Dan kau pun mengagumkan Allah. Jadi kalau kita manusia aja lah ya. Kalau kita pergi jalan sama atasan kita. Sama ketua kita. Sama bos kita. Kita jalan kita gimana coba? Ya kita kan lurus-lurus aja. Artinya kita gak mau main-main gitu kan. Sampai disana di parkiran kita memakilkan mobil lalu ikut dia. Kan begitu. Apa yang dibilangnya kita ikuti. Suruh bawa ini bawa itu. Kalau kita suruh pulang-pulang. Kan gitu kira-kira. Kita gak main-main. Ya kalau kita mungkin gak ada bos gak ikut. Ya kita mungkin di mobil handphone dulu. Santai-santai dulu. Jalan pun jalan sana. Mungkin kita ngopi-ngopi dulu gitu kan. Karena gak ada bos. Nah gitu kira-kira. Pengawasannya kita tidak merasa diawasi. Tapi kalau sandainya Allah SWT ya. Kita merasa selalu diawasi. Apa yang terjadi dengan diri kita? Yang terjadi dengan diri kita kita takut kepada Allah. Karena meskipun kita tidak melihat Allah. Kan itu maqam ihsan itu kan. Engkau beribadah kepada Allah. Seolah-olah engkau melihat Allah. Enggak pun kau lihat Allah. Allah pasti melihatmu. Kan begitu. Tapi kan itu kadang-kadang gak hadir dalam diri kita kan. Itu gak hadir. Padahal itu ada. Kita tidak menghadirkan itu gitu. Jadi seolah-olah itu gak ada jadinya. Karena kita tidak menghadirkannya dalam diri kita. Tidak merasa itu kita. Itu masalahnya kan disitu. Itu masalahnya. Kalau engkau berada di satu kamar yang gelap. Tidak ada di dalam kamar itu siapapun. Fa'alam anallaha ma'aka. Bahasanya ketahui lah Allah bersamamu. Kita berada di kamar yang gelap ini. Dan gak ada orang bersama kita. Kita hanya sendiri. Ya. Ketahuilah bahasanya Allah bersama kita di waktu itu. La fil hujru. Bukan di dalam kamar Allah berada. Bukan bahasanya Allah bersama kita di kamar. Tidak. Mustahil itu. Lakinnahu subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah bersama engkau. Semuanya Allah bersamamu. Li ihatatihi. Karena Allah meliputi. Li ihatatihi. Karena Allah meliputinya. Li ihatatihi. Karena Allah bersama engkau. Meliputimu. Ya. Dengan ilmunya. Dengan kekuasaannya. Dan dengan kekuatannya. Dan dengan kekuasaannya. Dan yang lain-lain dari makna rubiah. Jadi Allah mempersamai kita itu bukan bersama dengan zatnya. Tidak. Allah meliputi kita dengan ilmu Allah. Pengetahuan Allah. Pendengaran Allah. Penglihatan Allah. Kekuasaan Allah. Dan segala macam. Artinya. Apapun yang kita lakukan. Allah dengar. Apapun yang kita buat. Allah tahu. Apapun yang kita. Apa ya. Kita buat. Allah wa s.w.t. Maha melihat. Maha mendengar. Maha mengetahui. Maha mengawasi. Haa gitu. Allah wa s.w.t. Mampu melakukan apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala ingin dengan terhadap kita. Meskipun kita sendiri disitu. Tidak ada orang. Ya. Haa begitu. Jadi. Itu mestinya dihadirkan dalam diri kita. Ini sudah selesai kita pembahasannya tentang sifatul ma'iyyah. Sebenarnya saya janjikan tadi bahwa di episode kali ini. Kita akan membahas tiga sifat itu sekaligus. Karena waktunya. Terbatas satu. Yang kedua pembahasannya juga. Agak ini ya. Agak tidak terlalu panjang sebagiannya gitu. Jadi itu sudah kita bahas apa? Bahwasannya kita menetapkan sifatul ma'iyyah bagi Allah. Udah. Bahwasannya Allah wa s.w.t. Mempersemai semua makhluknya dimanapun berada. Kebersamaan itu ada dua. Kebersamaan yang spesial dan khusus-khusus dan umum. Umum itu maksudnya apa? Bahwasannya Allah wa s.w.t. bersama semua makhluknya. Sementara khusus artinya Allah wa s.w.t. bersama makhluknya orang-orang beriman. Bagaimana maksudnya Allah bersama orang beriman? Allah bantu dia. Allah mudahkan urusannya. Allah lancarkan segala perkaranya. Itu maksudnya. Hadis yang ke-13 tentang penetapan Allah wa s.w.t. berada di hadapan orang yang sedang salat. Ya, qibala wajihil musalli. Di hadapan orang yang sedang salat. Ini harus kita fahami dengan baik. Ini tentang sifat ini. Hadis yang ke-13 tentang penetapan keadaan Allah wa s.w.t. itu di hadapan orang yang sedang salat. Perkataan Nabi s.w.t. apabila salah seorang kalian menegakkan salat, maka janganlah meludah qibala wajihil di hadapan wajahnya, di hadapannya, ke hadapannya. Dan juga ke arah kanannya. Kalau dia ingin meludah, jangan ke depan, jangan ke sebelah kanan. Fa'inallah haqibala wajihil sungguhnya Allah wa s.w.t. berada di hadapannya. Walakin anhyasarih, tapi kalau mau meludah ingin ke kirinya, atau di bawah kakinya, begitu. Muttafakun Ali hadis ini disepakati di atasnya, disepakati kesuhihannya oleh Bukhari dan Muslim maksudnya. Qibala wajihi artinya amamahu di depannya. Qalallahu ta'ala Allah wa s.w.t. berfirman, kita lihat syarahnya. Walillahi al-masyriq wal-maghrib fa'inna matuallu fa'thamma wajihullah. Milik Allah lah timur dan barat. Fa'inna matuallu, maka dimana s.w.t. memalingkan. Fa'thamma wajihullah, maka disana adalah wajah Allah. Kemudian maksudnya yaminuhu, maksudnya apa? An-yaminih kan ada dalam hadis itu kan? Qibala wajihi wal-an-yaminihi, kan begitu. Yamin misi maksudnya apa? Walallahu fihi hadisun fa'inna an-yaminihi malakan. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Kalau di depan kenapa? Karena Allah wa s.w.t. di depan orang sedang sholat. Kenapa kanan, kenapa gak boleh? Kan begitu. Kenapa gak boleh? Karena ada hadis yang mengatakan, fa'inna an-yaminihi malakan. Karena ada di hadapan sebelah kanannya itu ada malaikat. Karena juga kanan itu lebih baik daripada kiri. Maka sebelah kiri lah lebih baik untuk meludah dan yang lainnya. Oleh karena itu, Nabi s.w.t. mengatakan, Tetapi hendaklah dia meludah dari sebelah kirinya atau di bawah kakinya. Kemudian disampaikan, Kalau ada dia di masjid, Dia contohnya, kalau ini tadi kan mungkin dia sendiri, sholat sendiri gitu kan. Kalau bagaimana kalau ada di masjid dia? Qa'alal ulama' berkata, Syekh Muhammad SAW min rahimah Allah. Kalau seorang itu di masjid, Para ulama memberikan rincian. Fa'innahuya ja'al basaka fi khirqatin au mindilin au bi, au sawbihi. Kalau dia berada di masjid, Kalau dia akan meludah bagaimana? Hendaklah dia menjadikan ludahnya fi khirqah. Kain, kainnya. Dekan percaknya mungkin sebut tangan atau tisu gitu ya. Au mindil atau tisu. Au sawbihi atau pakaiannya. Haa, begitu ya. Pakaian yang sebelah kirinya maksudnya. Jadi, sapu tangannya mungkin ya. Sapu tangan, kalau ada sapu tangannya gak masalah. Mau sebelah kanan, sebelah kiri itu soal lain ya. Tapi, kalau disandainya, Apa namanya, pakaiannya aja yang melengkap di dalam badannya, Tentu dia meludah sebelah kanannya gitu ya. Orang kadang-kadang kita buat tuh, kita apakan kadang-kadang begitu. Dan hendaklah dia menggaruknya sebagian yang lainnya dengan sebagian hatta tazula suratul basok, Sehingga hilanglah bentuk ludah. Jadi, dia digosok-gosok gitu, sehingga hilanglah bentuk ludah. Ya, nanti kan Ustaz buat jigong, itu soal lain. Buat jigong, itu soal lain. Yang jelas, begitu caranya gitu ya. Wadahkan al-insan fil masjid, indal jidar. Kalau usandainya manusia itu ada di masjid dan, Di masjid, indal jidar di samping tembok. Wal jidar qasirun ni an-yassarihi. Sementara tembok ada pendek ya, dari sebelah kirinya. Fa'inahuyum kuin an-yam suku an-yassarihi. Dalam yu'di ahadan minal marah. Maka, semuanya bisa saja dia meludah ke sebelah kirinya, Apabila tidak mengganggu seorang pun dari orang yang lewat. Jadi, kalau usandainya dia pas sebelah kiri di sholat, Qadarullah, tembok masjidnya pendek gitu ya. Maka boleh di sebelah kiri meludah. Ya, dengan catatan jangan sampai mengganggu orang yang sedang lewat di sebelah kiri tersebut. Begitu. Ya. Nah, kita lihat. Yusufadu bin hadir hadis, dan bilfa'irah dari hadis ini. An-Allah wa ta'ala amama wajihil musalli. Bahwasannya Allah wa ta'ala itu berada di hadapan orang yang sedang. sholat. Walakinlah yajib. Walakin yajib an-na'lama anna ladhi qala. Anna ladhi qala innahu amam al-wajihil musalli. Walladhi qala innahu fisamak. Tetapi wajib kita ketahui. Apa? Bahwasannya yang mengatakan. Bahwasannya. Apa namanya ini? Allah wa ta'ala itu di hadapan orang yang sedang sholat. Dia pula lah yang mengatakan Allah itu di langit. Ya, Nabi yang mengatakan. Allah yang mengatakan. Ya, Nabi yang mengatakan. Bahwasannya. Apa namanya ini? Allah wa ta'ala di hadapan orang yang sedang sholat. Dan Nabi pula mengatakan. Ya, sebagaimana firman Allah wa ta'ala. Bahwa saja Allah di langit. Artinya Nabi s.a.w. menyampaikan kepada umatnya. Tentang wahyu Allah wa ta'ala. Jadi Nabi s.a.w. yang menyampaikannya. Wala ta'ala ku ta'ala fi kalamihi hadha wa hadha. It yu m'kinul jam'umin salah siti awjuh. Dan ini tidak ada ta'ala ku. Tidak ada. Tidak ada apa ya. Tidak ada pertentangan sebenarnya. Kontradiksi. Kontradiktif sebenarnya dalam pembicaraan. Pembicaraan Nabi s.a.w. ini. It yu m'kinul jam'umin salah siti awjuh. Karena mungkin saja. Bisa saja kita jamak. Atau kita komporikan. Pada tiga. Dari tiga sisi. Jadi ini bisa kita komporikan. Komporikan. Atau kita. Apa ya. Kita. Apa namanya. Ini ya kompromikan lah. Kita samuakan gitu ya. Dari tiga sisi. Bisa kita lihat dari tiga sisi. Jadi tidak bertentangan itu intinya. Bahwa Nabi s.a.w. mengatakan. Allah wa ta'ala itu di hadapan orang yang sedang sholat. Berdasarkan hadisnya ini. Ya. Sementara Nabi juga yang mengatakan. Bahasanya Allah wa ta'ala ya. Pisamak di langit. Di dalam ayat dan juga di dalam hadis dari Nabi s.a.w. yang lainnya. Nah itu tidak. Tidak bertentangan. Bagaimana kita cara mengkompromikan. Ataupun mengumpulkan ini semuanya. Sehingga tidak terjadi pertentangan itu. Bisa kita lihat dari tiga sisi. Al-wajuhul awwal. Sisi pertama. Anasyara' jama'ah bainahuma walayah jama'ah bainah mutanakidah ini. Bahwa syariat telah mengumpulkan di antara keduanya. Bahasanya Allah wa ta'ala fisama'ah. Dan Allah wa ta'ala di hadapan orang yang musalli. Orang yang sedang sholat. Walayah jama' bainah mutanakidah ini. Walayah jama' bainah mutanakidah ini. Dan ingat. Bahasanya syariat tidak pernah mengumpulkan dua hal yang bertentangan. Tidak pernah itu. Yakinlah. Percayalah. Dari situ kita. Itu salah satu cara kita mengumpulkan. Antara hadis yang mengatakan Allah di hadapan orang yang sholat. Dan Allah itu di langit. Haa. Gitu kita memumpulkan. Oke. Itu satu. Jadi kita yakini dulu. Bahwa syariat tidak akan pernah mengumpulkan dua hal yang bertentangan. Satu. Oke. Al-wajuhul sa'ani. Cara kita mengumpulkan dari sisi yang kedua. Bahwasanya mungkin sesuatu itu tinggi. Tapi itu di hadapan wajah engkau. Sesuatu itu tinggi. Tapi itu di hadapan wajah engkau. Faha huwa rajul yastaqwilu syamsa awal an-nahar. Ini seorang laki-laki sedang dia menghadap matahari. Awal an-nahar di pagi hari. Matahari itu di depan dia. Wahaya fisama' sementara matahari itu di mana? Sementara matahari itu di langit. Jauh. Tapi kan di depan. Dan di sore hari pun dia berada di hadapan matahari. Takunu' amamahu matahari di depannya. Wahaya fisama' sementara matahari juga di langit. Kalau hal ini saja bisa terjadi antara makhluk. Makhluk manusia dengan makhluk matahari. Dulu hanya makhluk gitu kan. Diciptakan dari yang gak ada menjadi ada. Dulu matahari gak ada. Lalu Allah ciptakan. Begitakanlah ada mungkinan fil makhluki. Fafil khaliqi mimabia bi'aula bila syakin. Kalau lah ini mungkin kepada makhluk. Maka kepada sang khalik itu lebih lagi. Pasti lebih lagi tanpa ada keraguan. Gitu. Anda bisa lihat. Kalau di pagi hari kita. Kalau matahari maksudnya cerah. Soca cerah ya. Itu kan matahari jam 8, jam 9 itu gimana coba. Naik kan. Udah mulai trik dia. Matahari dimana coba. Di hadapan kita dan dia tinggi kan. Di hadapan kita dan dia tinggi. Nah gitu kan. Nanti sore hari juga begitu. Matahari di hadapan kita dan dia tinggi juga. Dan itu mungkin. Pada saat itu sama makhluk ini. Manusia makhluk yang matahari makhluk gitu. Diciptakan dari yang gak ada menjadi ada gitu. Itu mungkin di dalam hal makhluk. Apalagi dengan sang khalik Allah SWT. Jadi pertama tadi sisi pengkompromiannya. Bahwasannya syariat tidak pernah mengumpulkan dua hal yang berkentangan. Satu. Yang kedua. Bahwa sesuatu itu tinggi dan itu di hadapannya. Bisa. Bisa terjadi. Seperti tadi tuh. Laki-laki berada di pagi hari atau di sore hari. Di hadapan matahari. Dan itu terjadi. Dan itu mungkin. Mungkin dan itu terjadi begitu. Dan itu gak ada masalah. Bisa. Ya. Jadi intinya bahwa. Mengumpulkan ataupun mengkompromikan antara hadis yang mengatakan. Allah SWT itu di hadapan orang yang sedang sholat. Dan hadis yang mengatakan Allah itu di langit. Tidak saling bertentangan. Satu. Kita lihat sisinya. Bahwasannya syariat tidak mengumpulkan dua hal yang bertentangan. Yang kedua. Bahwasannya sesuatu itu tinggi dan dia berada di hadapan wajah kita. Dia itu tinggi. Contoh tadi itu. Laki-laki yang berada di berdiri di hadapan matahari di pagi hari. Atau di sore hari. Bukankan matahari di hadapan kita. Betul. Matahari itu di mana? Coba di langit sana. Jauh dari kita. Tapi demikian pun. Dia tetap di. Tetap di hadapan kita. Begitu kan. Haa. Gitu ya. Jadi intinya bahwa. Ini tidak masalah. Walaupun juhur salis. Sisi yang ketiga untuk menjama ataupun mengumpulkan itu. Ya kita anggap sajalah. Bahwa ini tidak boleh di dalam makhluk. Ya artinya. Gak mungkin nih. Kalau di dalam makhluk. Gak mungkin. Dia tinggi. Dan dia dekat. Dan dia di hadapan kita. Gak mungkin. Kita anggap aja lah. Hab gitu. Hab anna ha'damu. Tadiun fil makhluk. Kita anggap aja ini. Terlarang dalam makhluk. Fainahulayim tanik fil khalik. Maka sebuahnya itu tidak terlarang kepada sang khalik. Yaitu Allah. Maha pencipta. Lian Allah Ta'ala. Laisa kamisili. Syai'un fi jami'i sifati. Karena sesungguhnya. Allah SWT tidak ada yang serupa. Tidak ada yang semisal dengan Allah SWT. Sesuatu apapun. Fi jami'i sifatihi. Di semua sifat-sifat Allah SWT. Tidak ada yang serupa. Yaudah. Oke kalau ada mengatakan. Ini kan. Ini aja kepada makhluk. Gak mungkin ini. Kita katakan. Gak mungkin kepada makhluk. Tapi sang khalik bisa aja. Haa. Gitu ya. Jadi. Tidak bertentakan. Alhamdulillah. Jadi intinya. Ikhwati fil lah. Azani Allah Ta'ala. Wa iya'kum jami'an. Bahwa. Kalau lah. Oke lah kita anggap. Ini terlarang lah. Gak mungkin lah. Sama makhluk begitu. Makhluk dia tinggi. Apa namanya. Ini tinggi. Kemudian dia dihadapan. Kita gak mungkin. Oke. Kita katakan. Mungkin sama makhluk gak boleh. Terlarang. Tapi sang khalik. Ini belum tentu terlarang. Dan ini bisa terjadi. Ya. Ingat. Bahwasannya Allah SWT. Tidak ada yang serupa. Dengan suatu apapun. Dalam semua sifatnya. Dengan makhluk. Makhluknya. Yusuf alu min hadal hadis. Min nahyatil masrakiyak. Dan diambil paedah dari hadis ini. Min nahyatil masrakiyak. Dari sisi yang mengikutinya. Paedah yang mengikutinya apa? Wujubul adabi ma'allahi tabaraka wa ta'ala. Wajibnya kita beradab. Di hadapan Allah SWT. Ya. Wa istafadu anahu mata aman al-musalli bithalika. Fa innahu yahdusulahu khsuan wa haibatan min Allah SWT. Dan diambil juga paedahnya. Pertama kan paedahnya tadi. Bahwasannya. Wajib kita beradab. Ya. Bersama Allah SWT. Wajib kita beradab. Memiliki adab yang sangat tinggi. Di hadapan Allah. Yang kedua bahwasannya. Kapan seorang yang sholat itu meyakini hal demikian. Bahwasannya Allah SWT di hadapan wajahnya. Ya. Pa'inahu yahdusulahu khusuan. Maka dia akan mengalami kehusuan. Wahai batan dan takut dari Allah SWT. Iyalah. Diawasikan. Sebagaimana saya tadi sampaikan. Sebagai contoh lain. Bermanya ada. Kita ini pergi sama bos sama atasan. Gimana kita coba? Ya kita gak akan main-main kan. Sesuai dengan ini semua kita. Kita gak akan mau nongkrong-nongkrong. Gak mau ngomping-ngopi. Sesuai dengan yang dibilang atasan lah. Pergi-pergi. Ambil ini. Ambil itu. Gitu kira-kira kan. Itu makhluk dengan makhluk loh. Apalagi dengan Allah SWT. Wata'ala ya. Kita lanjutkan. Sebagai jenis kita tadi. Bahwa kita akan menyelesaikan tiga sifat dalam pertemuan ini. Pertama tadi. Sifatul Ma'iyyah. Sudah kita selesaikan. Yang kedua. Sifat bahwasannya Allah SWT berada di hadapan orang yang sulang sholat. Yang ketiga. Sehingga kita tidak boleh meludah. Yang ketiga adalah Sifatul Qurbi. Kita baca hadisnya. Karena waktu ini tidak terlalu lama. Ikhwati billah. A'azani Allah SWT wa'iyyakum jamian. Sifatul Qurbi. Al-Hadith al-Khamis al-Khamis al-Asara. Hadis yang ke-15. Al-Hadith al-Khamis al-Asara. Hadis yang ke-15. Fi isbati qurbillahi ta'ala. Ya Al-Hadith al-Khamis al-Asara. Fi isbati al-Qurbi. Qurbillahi ta'ala. Hadis yang ke-15 tentang penetapan dekatnya Allah SWT. Dan itu berkata Nabi SAW. Manakala para sahabat mengangkat suara-suara mereka ketika dikir. Apa kata Nabi? Sayangilah diri-diri kalian. Kalian itu tidak berdoa kepada orang yang tulik. Tidak pula orang yang jauh. Inna ma tada'una sami'an basila. Kalian itu menyuruh kepada Allah yang maha mendengar. Lagi maha melihat. Inna alladhi tada'unahu akrabu ila ahadikum min unuqirahilatihi. Sungguhnya yang kalian seru itu lebih dekat kepada salah seorang kalian. Daripada leher tunggangannya gitu. Leher hewan tunggangannya. Leher hewan tunggangannya. Kalau kita nunggang kuda atau nunggang kontak. Kita kan agak nunduk-nunduk itu kan. Leher kita dengan leher dia kan dekat. Kita dengan lehernya dekat gitu. Tapi kata Nabi SAW. Allah lebih dekat lagi loh. Daripada unuqirahilatihi. Daripada leher tunggangan kalian itu. Itu menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Wawasanya Allah maha mendengar. Apapun keluhan kita keluhkanlah kepada Allah. Karena Allah itu dekat. Ngapain kita keluh ke orang yang kita butuh telpon lagi. Kita butuh sinyal lagi gitu kan. Kita butuh pulsa lagi. Kita butuh waktu lagi dan sebagainya. Allah kepada Allah kenapa tidak? Masalahnya kita disitu kadang-kadang kita lebih mengandalkan makhluk daripada sang khalik. Disitu ikhwati billah. Menunjukkan dangkalnya keimanan kita. Lemahnya hubungan kita dengan Allah maha. Kesimpulannya hubungan kita dengan Allah. Tidak sedang baik-baik aja. Itu intinya. Begitu kan. Ikhwati billah azaniallahu ta'ala wa iyaakum jami'an. Kita lihat ya. Hadis ini. Ambilah mereka naik ke tempat yang tinggi. kebaru mereka bertakbir, jadi kalau mendaki gitu, sedang sapar Allahu Akbar, Allahu Akbar wa idha nazalu wadin apabila mereka turun ke lembah yang rendah apa sabbahu mereka bertasbir ya, subhanallah, subhanallah ya kenapa li'anal insana idha ertafa'a qad yata'adham finapsi, karena manusia apabila berada di tempat yang tinggi dia ternaik, gitu tinggi qad yata'adham finapsi, karena dia mendapati dirinya sangat besar dan dia melihat dirinya itu sangat agung dan sangat tinggi, panasabaknya kula Allahu Akbar, tazkiru li nafsihi bikiru ya'illahi ta'ala bikiru ya'illahi azza wa jalla, untuk mengingatkan dirinya maka sangat cocok dia mengucapkan Allahu Akbar, kenapa? tazkiran li nafsihi, untuk mengingatkan dirinya bikiru ya'illahi, dengan ketakaburan dengan kemahal takaburan Allahu Akbar, Allah yang lebih tinggi Allah yang lebih besar, gak ada yang lebih besar dari semuanya aa, gitu ya wa'amma idha nazala abila dia turun fahadas sufulun wa nuzulun, maka ini turun dan dan rendah fayaquulu, maka dia mengatakan subhanallah, untuk apa? tazkiran li nafsihi, untuk mengingatkan dirinya dengan, untuk mengingatkan dirinya bahwasannya Allah SWT mahasuci dari segala dari segala kerendahan, kehinaan maka para sahabat itu mengangkat suara mereka dengan zikir, dengan sangat kuat ya, suara mereka jadi, Allahu Akbar gitu, subhanallah dengan suara yang sangat kuat maka berkata Nabi SAW ayuhan nas irba'u ala ampusikum ya wahai manusia, irba'u sayangilah diri-diri kalian hawinu alaiha rendahkanlah jangan kuat-kuat kuat-kuat-kuat kan menyaksa diri itu ya kalian itu tidak menyeru orang yang asam kalian tidak menyeru zat yang maha asam buta tuli dan tidak juga yang jahul kalian itu tidak menyeru asam orang yang tidak kalian menyeru orang yang tuli ya apa namanya tidak kalian menyeru kalian tidak menyeru kepada orang tidak menyeru kalian kepada zat yang tuli layasma tidak mendengar dia dan kalian tidak juga menyeru kepada zat yang ghaib, yang jauh, layara yang tidak dia melihat, enggak hanya saja yang kalian seru itu adalah samian yang maha mendengar Allah mendengar dikit kalian Allah melihat keperbuatan kalian sesungguhnya yang kalian seru itu lebih dekat kepada salah seorang kalian daripada leher tunggangannya leher tunggangan kepada orang yang sedang menunggang itu itu sangat dekat sekali manusia itu lebih dekat daripada ini kepada manusia bersama dengan itu Allah SWT itu berada di atas langitnya di atas arashinya dan ini tidak ada tidak ada saling kontradiksi kontradiktif antara Allah Maha Dekat dan Allah Maha Tinggi enggak kenapa? li'anna syekot yakunu muba'i dan qoriban karena sesuatu itu terkadang dia jauh tapi dia dekat ini terkait dengan makhluk ini terkait dengan makhluk pakai pabil khalik bagaimana pula dengan sang khalik Allah SWT Allah SWT Allah SWT Maha Dekat bersama dengan Maha Tingginya Allah SWT dekat kepada makhluknya daripada daripada seorang itu kepada leher tunggangannya ya maka kita lihat dalam hadis ini ada beberapa edah sebelum closing kita mudah-mudahan waktu kita masih ada ada di dalam hadis ini ada sifat-sifat salbiah yang dihilangkan yang dinapikan apa itu sifat yang dinapikan? nafiyu kawnihi asam itu menapikan bahasanya Allah SWT memiliki sifat asam buta apa tuli Allah SWT tidak tuli al-gaiban atau gaib li'kamali sam'ihi wa kamali basarihi wa ilmihi wa kurbihi kenapa? kenapa Allah SWT tidak ada sifat tuli tidak ada sifat apa namanya jauh dan lainnya kenapa li'kamali sam'ihi karena dekatnya karena sempurnanya pendengaran Allah dan sempurnanya pengelihatan Allah dan ilmu Allah wa kurbihi dan dekatnya Allah dan dalam hadis ini juga ada beberapa edah yang lain bahasanya seorang itu tidaklah memberatkan tidaklah dia menyusahkan dirinya dalam peribadatan jangan menyusahkan selalu aja karena manusia apabila dia menyusahkan dirinya terhadap suatu ibadah tak ibad nafsu maka jiwa ini akan lemah dan akan bosan warubah maka badan pun akan terpengaruh oleh karena itu berkata Nabi SAW maka bagaimana maka bagaimana ini hadis riwayat Abu Bukhari dan juga Muslim hadis kita bacakan tadi lakukanlah amalan yang kalian sanggup semuanya Allah tidak bosan sehingga kalian bosan maka tidak tidak sepantas manusia untuk mempersulit dirinya bahkan dia seharusnya memperhatikan dan melihat kemampuan dirinya mendapati dalam dirinya itu ada nasyatan ada ada satu hal yang rajin ada satu hal kesemangatan gitu ya dalam ibadah amilah wa syagol dan nasyat tidak ada dia beramal dan serius untuk memanfaatkan kesemangatnya itu kadang-kadang gitu timbul kita semangat kita untuk sholat malam ya kejarkan kejarkan terus kadang-kadang kita semangat lagi sholat semangat terus-terus karena Allah ya bukan karena yang lain gitu ya kalau dia melihat ada satu hal yang malas ya futur dia dalam hal yang tapi bukan bukan dalam meninggalkan wajib kalau wajib gak ada cerita malas harus dilakukan kan gitu dalam perkara-kara sunnah barangkali atau dia bertonong kepada satu ibadah yang mungkin sholat malamnya agak kurang tapi sholat sunnahnya masya Allah atau sholat 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 masya Allah jadi begini maksudnya kita ini harus memperhatikan diri kita ini juga ketika diri kita ini kita didih untuk selalu ta'an kepada Allah tapi satu waktu mungkin kita mendapati diri kita ini sedang putur sedang malas tapi ingat kalau dalam perkara wajib jangan ya gak boleh ditawar perkara-kara sunnah barangkali selama ini kita mungkin sholat malam kita terjaga eh tiba-tiba kayaknya apa ya malas ya mungkin ada ya gak apa-apa mungkin masih dilakuin yang lain-lain gitu kan bisa dilakukan perkara-perkara yang lain ibadah-ibadah yang lain juga gitu mungkin kita sholat malam kita lemah nih tapi sholat sunnah sholat sunnah kita yang lain kita genjot gitu kan kita umpamanya puasa kita lemah ini tapi kita masya Allah apa kita ini baca kurang kita kita tinggikan gitu kan kita baca kurang lemah tapi jikir kita kita banyain gitu jadi apa ya ada yang di apakan gitu ada sesuatu yang ditonjolkan lah dari perkara-perkara sunnah itu kadang-kadang kan begitu bahkan Rasulullah sehingga pun Rasulullah memerintahkan kepada orang ngantuk dalam sholatnya ngantuk dia ngantuk kali hendaklah dia tidur dulu dan meninggalkan sholat jadi kalau kita sedang ngantuk berat tinggalkan sholat sholat pun juga boleh ditinggalkan iya karena itu udhursyara'i dianggap tinggalkan sholat dulu ya tinggalkan sholat karena sesungguhnya karena sesungguhnya kata Nabi SAW kalau seorang itu sholat sementara dia ngantuk dia tidak tahu dia ingin ingin meminta ampun kepada Allah tapi akhirnya apa ya subuh nafsahu dia akhirnya mencacimaki dirinya sendiri ya jadi disini maksudnya apa disini ikhwan dan akhwan para pembina salam tipe berbahagia bahwa kalau kita menemukan diri kita senang tidak pid dalam satu ibadah yang bukan wajib ya karena ibadah wajib gak boleh ditawar gitu kan maka boleh kita beralih kepada ibadah yang lain yang kita lagi semangat disitu gitu artinya dibanyain aja nah bagaimana dengan sholat kalau sholat kita ngantuk berat ya kalau sholatnya ini kan sholat wajibnya itu kan wajib muasak ya waktunya kan luas ya kita zuhur empapanya lagi ngantuk mungkin bisa kita bisa istirahat 10 menit atau 15 menit bahkan setengah jam kita tidur bila kita sholat gak ada masalah karena kita ngantuk berat ceritanya ya kecuali waktunya mepet itu soal lain ya tapi kalau waktunya masih ada ya mungkin kita istirahat sebentar buat alarm gitu sehingga kita tidak kelewatan bisa insya'allahu ta'baraka wa ta'ala ikhwati fila'azani allahu ta'ala wa'iyyakum jami'an intinya bahwa dari sifat dekat ini kita bisa tahu waksudnya Allah SWT maha tinggi tapi juga dia maha dekat maha dekatnya itu maksudnya apa ini kan maha dekatnya Allah SWT kata para ulama karena sehingga mesti kita habiskan waktu kita sudah sangat terbatas intinya Allah SWT maha dekat dengan apa dengan ilmu Allah dengan pengetahuan Allah dengan pengelihatan Allah pendengaran Allah begitu itu maksudnya bukan zatnya dekat dengan menempel dengan kita tidak ya ikhwati fila'azani allahu ta'ala wa'iyyakum jami'an mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat semoga kita dimudahkan gembali untuk ketemu di lain kesempatan apa yang saya sampaikan ini menjadi satu ilmu bagi kita semuanya dan bisa kita ambil manfaatnya hadha wasallahu wasallam wa baraka'ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbih wa sallam subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadun la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubhilaika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh